Apakah Anda pernah bertemu dengan orang yang berbuka dua? Di gereja dia berkata, Shalom, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihimu. Tetapi di luar gereja, kata-katanya kasar, ya suka menyakiti orang lain, terus kemudian berbohong, menggosipkan orang lain, dan yang lain sebagainya. Mungkin Anda pernah ketemu dengan orang seperti ini. Nah, kehidupan yang bertolak belakang seperti ini, ini adalah sebuah kehidupan ganda. Di satu sisi, perusaha menunjukkan dirinya baik, tapi di sisi yang lain, kelihatan aslinya. Jadi yang baiknya itu cuma topeng saja. Manusia sesungguhnya itu nggak pernah berubah, tetapi yang berubah cuma cara berkata-katanya. Setelah sekalian ibadah itu harus benar-benar mengubah hati kita. Nah, maka kita lihat ya dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga, di sini digambarkan Tuhan itu mau memberi peringatan kepada Israel. Ketika bangsa-bangsa dihukum, dihajar oleh Tuhan, Tuhan berharap mereka ini takut Israel ini. Dan kemudian mereka bertobat, tapi mereka justru nggak takut. Mereka tetap beribadah memuji Tuhan, tetap jalan. Tetapi kelakuan mereka busuk. Ya, kelakuan mereka berdosa, dan setelah diperingatkan oleh Tuhan pun mereka tetap nggak bertobat. Jadi lain di bibir, lain di hatilah kira-kira begitu. Nah, maka itulah yang disebut sebagai bibir yang nazis. Dan Tuhan akan menghajar mereka semua. Baik Israel maupun bangsa-bangsa yang lain. Dan hasilnya apa? Ayat 9 dikatakan, Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir yang lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih. Supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Didikan Tuhan ini menghasilkan sebuah bibir yang bersih, yaitu apa yang diucapkan di bibir, itu sama dengan apa yang ada di dalam hati. Sudah sekalian, Alkitab menghasilkan kepada kita, bahwa ibadah kita kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh mengubah hati kita. Bukan cuma berkata-kata lebih sopan dan lebih baik. Tapi hati kita harus berubah dulu. Kalau hati kita sudah benar, maka yang keluar pasti baik. Yesus berkata, persihkan dulu bagian dalamnya. Maka yang keluar itu akan menjadi sebuah kata-kata yang benar di hadapan Tuhan, bijaksana bagi orang lain yang mendengarkannya, jadi berkat bagi semua orang. Nah, maka bereskan hati kita. Sehingga perkataan yang keluar dari hidup kita bersih. Dan Tuhan berkata bahwa hasil didikan Tuhan, itu akan membuat itu terjadi. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur ketika Tuhan mendidik kita dengan berbagai macam cara. Itu akan menghasilkan sebuah manusia baru yang hati dan bibirnya bersih di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.